Oke guys, selanjut lagi tadi sampai di Masalah lot ya, lot ya Sudah kita hitung ada 0,30 yang 12 lot Karena 0,30 minimal lot disini Jadi kalau 10 kali berarti 3 Kita tambah 2, kita tambah 100 st Gitu ya, kita tambah 100 st Oh, gak jadi guys, gak jadi Barunya sudah lagi, jadi sayang ya Terbuang lagi, oke Dapat ending lagi Buang siap-siap lagi guys Kita harus hitung margin guys Margin itu penting, kuatkan trading Diner itu ada di marginnya sebenarnya Dengan margin 7, tagihannya 311 Disini berkermanan 310 Prim marginnya tinggal 310 Ini yang bisa kita lihat Nah ini balance kita Modal awal kita Setelah dipakai oleh margin Equity-nya berubah Ini sampai nginep guys Wah, bayar kita Kalau dia berhasil ke bawah Kalau biasanya saya nambah posisi Kalau ini sudah jadi satu Baru saya tambah Jadi ngirit lah Kira-kira dia sudah minis Sekitar 30-an pips lah Berapa Tuh, kat gini guys ini kurang-kurang bagus sebenarnya tapi karena aku analisinya di H4 jadi nyantai aja kalau aku ketemu kayak gini guys biasanya naik gitu guys, naiknya justru biasanya awalnya kalau ini udah pernah dijoga biasanya lebih bisa sampai sana kan awalnya ini break ya, awalnya break tapi maka iya break pendek, sebenarnya nggak mungkin nampaknya dua mana ini belum berhasil kan, jadi ini sebenarnya satu satu, dua, tiga, nah ini sebenarnya satu ya kalau ini breaknya udah nyampe di bawah sini, baru kita yakin untuk share kalau ini nggak sih, nggak sih biasanya dia mencoba kebawah cuman, komennya nggak ada makanya dia balik ke atas kalau gitu nah, kalau kita lihat di di apa namanya, di bentar, kita bisa lihat ya zoom out kalau kita lihat di H1 atau H1 ya atau B1 atau H1 ya hmm H1 Tadi kan dia mau break tapi gagal gagal sebenarnya kayaknya dia mau break di kesini deh jadi, gagal tapi bahkan button Suturnya juga gagal nah di saat itu sebenarnya ada upahnya untuk breakdown sebenarnya cuman level yang dia mau sudah tersentuh kan jadi nggak mungkin dia mau ngulang ke sini lagi pertama di sini belum berhasil ya pertama dari sini ya di sini belum berhasil nah di sini hampir berhasil nah di datang ke sini hampir tapi ini kan udah habis ya 1 2 3 ini perlawanan ya maksudnya perlawanan jadi gini kan mau di tf manapun mau di di perdagangan jenis apapun kalau selama itu tekan sejenga kalau ketemu pengapa yang sepertinya udah patokan kita rumus jenis itu kita mau kasih batasan yang cukup eksisten jenis ada kenderaan harga sedangkan korek sedangkan harga itu dimana jadi batasan itu tidak selalu harus dengan tapi kalau saya digitar kecil bahkan ada yang mau air sehari-hari dari digit itu digit di habion tapi kalau saya digit di habion terlalu ada yang mau air sehari-hari yang terlalu rumit ya pernah sih cuman terlalu rumit jadi dan itu nggak ada kepastian juga makanya harus tetap ada pola anak pola akhiran pola itu berhasil kita harus menghafal banyak pola nah kalau jenis ini simpah apalagi kita hanya mencari momen dimana kita dapat momen jenis ini saya optimisnya kita harus sabar nunggu aja sabar kalau kita tunggu bumnya kapan mungkin coba untuk tambah kalau ada biji lagi tapi saya mau nambah satu hmm udah nunggu 30 guys kecuma juga kok dia turun baru kita tambah kayak gitu kalau saya kalau kita udah tahu arahnya cenderung ke atas tunggu turunnya dulu turunnya dulu baru kita ambil posisi sehingga ketika dia sudah ancang-ancang melaju ke atas itu pajak margin kita apa ya pajak split kita yang harus kita bayarkan ke broker itu sudah ter sudah lumayan sekurangnya masang-angang walaupun ketika dia sudah mau ancang-ancang jadi kayak mobil itu dia mundur dulu sebelum ngadu tuh atrap langsung kalau itu dia maju kita tarik jadi ada sebagian berapa persen yang apa itu keuntungan yang bisa untuk menutup jadi rank target kita itu kalau bisa kita upayakan 90 persen itu menghasilkan profit itu kenapa saya berbicara sangat sesuatu ya karena ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati